Pemirsa Ketua Umum Ikatan Guru Honorer Indonesia mengungkapkan di momentum Hari Guru Nasional, pemerintah harusnya lebih peduli terhadap nasib para guru honorer di seluruh Indonesia. Momentum peringatan Hari Guru Nasional dilaksanakan setiap tanggal 25 November sebagai upaya dalam mengingat jasa para pahlawan tanpa tanda jasa. Namun sayangnya hingga saat ini nasib guru honorer masih dipertanyakan. Salah seorang guru honorer sekaligus Ketua Umum Ikatan Guru Honorer Indonesia, Ali Khan, di hari guru tersebut berharap kepada Presiden Jokowi, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama untuk senantiasa punya perhatian terhadap guru honorer. Ali bercerita, kurang lebih selama 20 tahun ia mengabdi sebagai pengajar guru honorer di salah satu sekolah swasta di Yayasan Al-Hidayah Jalan Daeng Tataraya, Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Ironisnya, semenjak pandemi tahun 2020, gaji yang seharusnya ia terima dipangkas. Ia berharap di momentum hari guru tersebut pemerintah harus mengembalikan hak honorer yang telah dipangkas, apalagi saat ini pandemi COVID-19 sudah tidak ada. Dirinya melanjutkan, seharusnya pemerintah dapat memperhatikan kesejahteraan guru honorer, karena menurutnya kualitas yang dimiliki guru honorer tidak bisa dipandang sebelah mata. Bahkan, keberadaan guru honorer di sebuah lembaga pendidikan multifungsi. Bahkan, dari ikatan guru honorer di Malaysia, meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk senantiasa meningkatkan kesejahteraan mereka. Bahkan, paling tidak, bahkan guru honorer yang selama ini mengabdi sebagai pengajar guru swasta, sebagai di bawah doa keunturan agama pemerintah nasional. Bahkan, supaya betul-betul dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat, bagi teman-teman yang selama ini mendapatkan penjaga profesi guru, yaitu sertifikasi impas simu. Dan selama ini di Kementerian Pemerintah Nasional, itu dibayarkan 1 kali dalam 3 bulan, maka kami menghitungkan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk memberikan setiap bulan. Seperti halnya yang terjadi di Kementerian Agama. Bahwa di mana pemerintah yang sertifikasi impas, itu dibayarkan setiap bulan seperti halnya BNSB-nya atau ASN-nya. Di momentum Hari Guru Ali berharap, nasib guru honorer lebih diperhatikan dan seharusnya jadi prioritas untuk pengangkatan sebagai P3K hingga PNS.